Terima kasih telah menonton 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 ini kotoran ini kotoran kotoran ini kan ambas lembek itu kan di dalam air nah kesebelah kanan ada lopang lagi kelihatan tuh ada tembusan tapi ini start fitnya udah mati airnya udah bagus akhirnya dia malah terusik akhirnya kena sasaran ke kita keluarnya ya kalau kita masuk soalnya barusan saya masuk ke dalam pas di pintu yang kedua itu setelah tit yang ketiga itu dia mulai langsung nyerang ke kita seolah-olah kita itu gak boleh masuk ke dalam gak boleh masuk ini baru yang ngalahin gak bisa jauh gak bisa jauh ini kayaknya gue ini tuh ada kaitannya sama Gunung Padang di Cianjur entah itu kaitannya apa cuman kan kalau setau yang menurut Akang juga Gunung Padang itu kan termasuk situs tertua ya Pak tertua di Indonesia di dunia mah kan katanya ya lebih tua itu daripada piramid besir daripada piramid besir ini entah kenapa ya dari sosok yang yang dilihat ini terus dari batu wal karang yang di itu yang di depan tadi tuh ya wawah wawah alam ya ini kemungkinan ada peninggalan peradaban itu ya mungkin orang banyak bilangnya dongeng ya tapi ya kalau yang ada yang lihat yang aku lihat itu kayak peradaban itu Atlantis yang murian kawal 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 udah udah aman itu apa ya dalam aja ini 4 meter di depan kita kesebelah kanan ada jalan masuk lagi jadi jadi sebelah kanan kita ini ada jalan masuk lagi di pintu gerbangnya persis ada batu yang datar di bawahnya seperti ya mungkin seperti batu-batu untuk petapa ini di sebelah kanan kita persis 4 meter dari sini ini sebelah kanan itu pintu masuk lagi ke dalam terowongan lagi dan di ujungnya itu ada kesebelah kiri dan ada kesebelah kanan lagi jadi batunya kayak ini ya kayak batu-batu ya iya ini jenis-jenis kalau batuan atas itu kars ini dari endapan kuarsa tadinya dari tetesan air ini mengeras-mengeras mengeras-mengeras sama seperti ini ratusan tahun mungkin ribuan tahun ya misalnya ganti itu di sebelah kanan itu kita masuk nih ke dalam jarak dari pintu ini ke sebelah kanan itu kurang lebih sekitar 2 meter ada pintu lagi satu ke kiri satu ke kanan dan itu sama seperti bentuknya kayak kubah kubah dan ini juga sama tinggi seperti ini tidak sempit tidak seperti di gua-gua lain biasanya kita masuk suat sekali kita harus meningap dan penuh dengan air kalau ini tidak habis itu dia tuh batunya tuh batu basah ini nih iya ini emang lembab ini luar biasa sekali Masya Allah ini jelas sekali dan ini kemungkinan dulunya pernah dihuni oleh orang-orang prasejarah sebagai tempat penelitian cuman untuk membuktikan itu kita butuh penelitian yaitu eskapasi kita apakah menemukan jisih seseorang kanan peralatan-peralatan di masa lalu itu yang harus kita lintukan untuk sebagai data ilmiahnya tapi kalau melihat seperti ini nih jelas sekali ini dulu peradioni ini selain pengulian manusia belum pernah landak jadi karena mungkin ini sudah tidak dihuni oleh orang-orang prasejarah lagi karena ini kosong biasanya buah-buah seperti ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh binatang hewanya itu terutama seperti landak dan kelalawan kemungkinan seperti ular juga bisa karena tempat yang seperti ini sangat cerah sekali apalagi jejak landak disini banyak sekali ini buka sekaki landak ya kan kita kan jadi memang ini kalau diteliti lagi ini aja harusnya ada peringgalan sesuatunya ini ukiran-ukiran bukan harus di eskapasi jadi kita harus penelitian lebih lanjut karena untuk menentukan itu kita harus menemukan peralatan-peralatan mereka sisa-sisa makanan atau artefak ini kalau musim hujan besar keluar air dari sana ke sini dari sana ke sini masuk ke sebelah sana boleh-boleh ada satu ke kiri satu ke kanan yang kanan yang kanan itu jalanan ini masih ada jalan ini masih ada jalan ini masih ada jalan itu masih ada jalan ke kanan ke kiri sama ke bawah kanan ini harus di ini ini karang semua ini bukan tanah cuma itu udah mulai dibentuk dibentuk oleh air di sini ini kotorannya ini kalau lawan iya nggak ada nggak ada nggak ada nggak tahu juga kemungkinan kalau dibersihkan ini karena ada kotoran juga nih iya ini ada kalau di sisa makap ini sudah laku ini ya iya ini kalau kalau sama walet ini bawahnya mungkin kita bisa begini pak pasti air bawahnya iya iya minimal kita bisa nampas cuma segini pak kalau diisi sama walet ini oke teman-teman ini kan kita masih berada di sini dan ini nih bisa kalian lihat ya ini kayak sentral utamanya tadi seperti Bapak Faisal ya Pak Faisal bilang ini kan di dalamnya juga ada ruangan-ruangan gitu kan dan memang yang lebih di sini tuh kan biasanya kita kok ke gua ya apalagi baru ke gua pertama kali itu biasanya energinya tuh lebih banyak negatifnya gitu kan tapi ini alhamdulillah energinya positif gitu dibanding negatifnya tuh lebih banyak positifnya gitu terus memang yang aku lihat sih kalau di flashback masa lalu ini memang kayak bener-bener bahwa ini bagus banget sih ini ini kan ini kan bentuknya kayak gini kalau dulunya tuh bentuknya nih ya bentuk bentuk rumah bentuk rumah rumah-rumah megah gitu rumah megah gitu ya ini walau wala memang masih ada kaitannya dengan Atlantis atau enggak gitu seperti itu sih ya memang dari tadi sosok yang aku lihat itu memang sosoknya lebih kayak yang kalau kalian tahu film-film Aquaman itu ya seperti itu juga sosok yang tadi cowok di depan itu yang lain-lainnya aku masih belum lihat sih belum juga ya tadi masih ada kayak sekiranya tuh kayak ada sosok corak harimau gitu mungkin kakek Siliwangnya juga pernah kesini ini seperti lesson apa gimana tadi kan lo dijelasin juga ya seperti itu aja sih kalau yang untuk saatnya aku lihat gitu kita masih belum berani untuk masuk ke dalam lagi ya hehehe hehehe nunggu langkah mobile-nya dulu ya gimana hehehe mau ditambah lagi gimana kan buah ya apa kan yang kita lebih ngerti ya ke masalah ini kan ya gitu semuanya ya sekitar sini ntar kiri kiri iya nggak usahinnya deh itu nggak tahu apa aja kalau gue masuk coba langsung masuk beneran hehehe biar diselidikin langsung diselidikin langsung karena ada getaran disitu eh senter senter iya jadi harus kita sedikit langsung aja nih guys ntar bawa deh bawah banyak awangnya bismillah iya pokoknya baru pertama kalau ke sini coba ya oh itu udah ya coba dong itu kesamanya ada tangga kalau ke dalamnya ada tangga ini coba dong kalau ini coba dong kalau ini coba dong kalau itu mana itu ada tangga nah itu ada tangga justru yang menarik itu ya sebenarnya itu siap yang banget kaleng kaleng oh rumahnya mereka di sana juga sama iya makin iya sebenarnya sebelah sebelah situ tuh oh jadi pandai tutup matai disini makin becek iya makin besar makin becek tembak iya iya kalau masuk ke dalam lagi kita harus pakai peralatan iya oh iya berarti kalau masuk ke dalam lagi karena dia yang di ujung sana itu sempit dia jalan memulai sempit tapi disini sih enggak terlalu enggak seperti kaya dulu yang karena di bahaya ada air kalau disini kita masih biasa ya saya itu baru pertama kali masuk ini ya kalau tahu gini masih dikondisikan aja Oh buat kemaslahatan aja apa 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 Halo Pak Kades tadi kan sempat masuk ke situ mungkin pertama kali nemuin itu siapa Pak yang nemuin gua itu kaitan dengan masalah goa yang ada di biasa saya ini tempatnya namanya namanya goa lalai ya namanya goa lalai karena disana itu banyak jadi semengetahuan saya dari kecil emang goa ini udah ada udah ada cuma warga masyarakat emang belum ada yang berani untuk masuk ya karena itu salah dengan mitosnya juga dan sampai dengan hari ini dengan teman-teman sana saya baru pertama kali masuk itu ternyata indah juga cuma letak lokasi tersebut ini namanya di blok Sidiwangi ini blok sini ini namanya ini kampung blok Sidiwangi jadi dinamain bloknya ataupun untuk lokasi kampungnya namanya kampung untuk mitosnya sendiri tuh apa Pak? ya ya mitosnya disini banyak kelompokan mancan ya Harimau ya Harimau katanya yang lupa keluar maksudnya Harimau itu mitos yang buat ketelangan dari sebagian warga masyarakat kemungkinan ini gua bisa tembus sampai mana ini juga menurut cerita dari warga juga ya memang tidak lepas dari saat yang mitosnya ya jadi maksudnya dari sini di sekitar satu pilok kesana itu bisa tembus ke Kali Cikaniki ya betul disana itu kan ada belokan ada ini apa ada muatnya juga ya itu bisa sepertinya tembus sebetulnya disana juga ada goa di Kali Cikaniki juga ada goa juga ada lubang ke dalam siam gede juga sih ya ini pemesnya tembus kesini pas lu masuk mah ga aja disini liat apa gede kamu ular kalau latakan gede, ya deh udah coba, udah coba, udah coba, udah coba buat pulang, pas pertama kali senterin yang suruh masuk ya karena aku pertama kali di mau gini ya itu apa aja pas masuk kayak ada manteng senterknya wajah mata kita kan kalau pacang lecing kayak gini nah ngga tau, sekaya silau gitu kan salah liat kali, gua giniin lagi udah 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 penduduk, pake ikan berdua iya pas ke kiri itu, tadi kan dia agak somrit ke atas, pas di bawahnya ini ada di bawahnya ini ada ada di bawah yang tadi kita hincap bukan, ujung ujung ngelatir kanan ya? iya ngelatir keluar ya kayak orang gak mau keluar ya kayak diri kedap diri kedap, diri kedap yang gak mau keluar disusulnya banyak akar ada yang keluar disusulnya kalau kakek sih kayaknya pernah gitu ya iya pernah, makanya tadi aja bilang ambil corak karimau gitu itu ada beberapa periode gitu jadi dari jaman yang jaman batu kalau disitu jaman lagi jarang iya terus karena memang ini uniknya adalah ini kart ini batu karam ini kart ini batu karam dan yang saya bilang tadi ini disinyalir adalah taut taut cuman ya itu tadi saya nilainya ijah lain? eh sepat-sepat satu ke orang ini apa ini ijah ke orang dulunya itu kayak semacam di bawah laut iya semang juga itu ada kaitannya juga yang tadi yang liat itu ini gua ini kayaknya ada kaitannya sama gunung padang yang di jangguri teman-teman gunung padang kan sepertinya jadi disinyalir menurut mitos warga masyarakat disini ya disana kan ada ini ada muara air disinyalir gua ini tembusnya disana kali Cikaniki namanya yang lebih korek namanya itu soalnya ada mata air yang cukup ini tuh yang saya bilang tadi itu jalan-jalan gular itu jalan gular ini itu jalan gular terus warga masyarakat juga sekitar disini kan ada dua airnya ya kesana yang jalur ini kesana itu ada beberapa orang yang bikin sumber juga liat sumber ternyata ngejudus luar ini luar tapi katanya dalamnya licin luar ini luar ini muter luar ini ya iya disini nah itu berarti jalan yang tadi yang saya bilang ada luar ini luar ini iya 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 nah ini tadi sih sebenarnya aku penasaran sama atasnya saya juga sebenarnya yang lurus tadi yang terkini kan dulu kiri yang lurus ya pak tapi penasaran dengan atas di atas di atas bawah ini yang mana sih oh itu tembusannya 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 nah sekarang kita akan mulai sesuai dengan apa sih enggak pak Pak Deni sebenarnya apa pak udah lama disini pak udah 7 tahun warga sini ya itu bapak nemu goa itu tuh emang sebelum bapak tinggal disini tuh emang udah ada apa gini udah ada udah ada mukanya lebih jadinya bapak sendiri pernah masuk ke situ atau belum belum harusnya ikut ya belum pernah kalau yang menurut masyarakat ini kata-kata itu mitosnya gitu disitu tuh ada apa sih bapak kalau ada larangan mungkin dilarang masuk atau gimana gitu ah dulu sih katanya kata-kata ada orang lain jauh bakom-apam kata-kata ini ambu orang bisa balik lagi sampe sekarang belum balik lagi maksudnya gimana jadi katanya masuk ke area hutan ini sampai sekarang belum balik lagi oh ada mitos ini oh ini dulu lukannya masih ada keturunannya juga iya iya sekarang belum balik lagi belum balik lagi jadi tadi bapak yang Abu Raisyah ya itu namanya orangnya orangnya namanya Amoraisyah oh Amoraisyah iya dulu pernah masuk itu iya itu maksudnya katanya dulu turunannya Siliwangi ya itu maksudnya gak tau saya turunnya Siliwangi itu bukan tapi yang aslinya orang Liud orang Liud masih ada keturunannya beneran belum balik belum sampai sekarang kata keturunannya juga iya kan masih ada keturunannya turunan Siliwangi Liud Liud orang Liud orang Liud orang Liud cuman emang sih bapak tadi waktu ke mana namanya ke goa apa lalai goa lalai waktu ke goa lalai itu emang kalau emang dari luar itu sorm ya bapak ya cuman tadi juga waktu masuk tuh sempet was-was gitu kan cuman alhamdulillah kan kebetulan kan dikasih kelebihan bapak bisa melihat sesuatu hal yang seperti itu juga gitu kan jadi yang ajang lihat itu emang ajang lihat ada sosok penjaga gitu penjaga gua itu kan di depan waktu itu pertama kali masuk terus tadi ajang sempat salam dulu kan mau masuk yang penting kita intinya kalau mau masuk rumah orang ketuk pintu dulu ya bapak salam dulu gitu kan salam masuk terus waktu masuk ke dalam yang tadinya ketakutannya itu hilang gitu loh maksudnya kayak cantik banget di dalam itu kayak bener-bener fullnya cantik deh bapak cuman emang kan namanya gua ya pasti gelap dan banyak kelelawanan kan jarang ditempatin kan gak pernah ditempatin juga gitu cuman kalo energi negatifnya sih aja lihat emang ada pasti ada loh tempat-tempat seperti itu cuman dia lebih banyak energi positifnya gitu dibandingin energi negatifnya terus emang mungkin ajang lihat gue bapak ya disitu itu mungkin ada orang ya yang niatnya tuh datangnya mungkin dengan niat kurang baik gitu misalnya dia pengen cari bisa jadi kan ya bapak ya atau mungkin apa gitu kan kita gak tahu yang niat orang itu gimana jadi ya mungkin ya mungkin seperti itu gitu mungkin kalo niatnya kita zero baik terus kan disini kan emang ajang dan tim kan emang dari tim cagar budaya dinasini kan juga pengen melihat lah melihat kan bapak ini apakah ini peninggalan yang bisa dilestarikan atau gimana gitu dan alhamdulillah gak kenapa-napa mungkin bapak kapan-kapan mungkin bisa masuk ke situ tapi jangan sendirian iya bener tapi jangan sendirian iya bener tapi jangan sendirian gak bisa balik jalannya banyak ke dalam tapi kan gak gak sampai masuk ke dalam banyak bukan sampai beberapa doang kan karena emang kan kalo masuk ke dalam katanya harus pakai alat pertambangan gitu bapak jadi biar biar bisa balik kalo gak masuk ke dalam biar safety bisa biar safety juga ya ya teman-teman atau memang dia seorang panglima atau seorang lama wali percaya seperti itu iya enggak buat tempat surat ya makanya gak gila ya tapi gak suka eh tapi tapi airnya sini yang baris kita kita kalau sini itu Sampai jumpa di video selanjutnya.